Tiga perahu nelayan ditangkap petugas Kesatuan Penjagaan Laut Pantai atau KPLP Tanjung Priok saat mencoba mengangkut pemudik. Larangan mudik yang diberlakukan pemerintah mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 membuat warga menempuh berbagai cara agar dapat kembali ke kampung halaman. Salah satunya dengan menggunakan perahu yang biasa digunakan oleh nelayan. Hal itu dilakukan untuk menghindari penyekatan di jalur darat. Setidaknya ada tiga perahu nelayan yang ditangkap petugas Kesatuan Penjagaan Laut Pantai Tanjung Priok saat mencoba mengangkut pemudik. Dari visual menggambarkan seorang pemudik yang menangis histeris mengetahui dirinya gagal mudik karena kapal yang mereka tumpangi ditangkap oleh petugas. Dia meminta agar diizinkan melanjutkan perjalanan dan meski memohon petugas tetap tidak mengizinkan rombongan ini untuk melakukan perjalanan mudik. Seluruhnya mencoba mudik ke daerah Karawang, Subang dan sekitarnya. Pemudik mengaku membayar 500 ribu hingga 1 juta rupiah untuk bisa diantar ke kampung halaman. Dengan dua kapal dan dengan RIB mengadakan patroli dari Jangan Laut dan Pantai Tanjung Priok dan listrik navigasi Tanjung Priok. Tadi sudah sama-sama kita ketahui ada tiga kapal yang mengaku perlayan dengan tujuan mudik ke Karawang, Subang dan sekitarnya. Yang satu berhasil kita piring, yang dua tadi mencoba melarikan diri, tapi RIB kita mengejar dan tiga kapal dengan tujuan mudik, tiga-tiganya berhasil kita imbau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.